Oke friends, welcome to Servant Gaming Pada video kali ini, gue mau memberikan tips cara mendapatkan Bow Inazuma yaitu Hamayumi yang bisa teman-teman buat di Pandai Besi atau Blacksmith Jika bingung antara Hamayumi atau Prototype Christian teman-teman bisa pilih untuk tipe Charge Attack seperti Ganyu, cocok menggunakan Prototype Christian ya, karena efeknya sangat mendukung untuk Charge Attack. Jadi tipe Normal Attack gue rasa yang biasa ya itu cocoknya menggunakan Hamayumi Oke friends, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Let's go! Yang pertama, teman-teman harus mengumpulkan 3 kerang terlebih dahulu ya, di dekat pantai Tatarasuna. Jangan khawatir, gue bakal memberikan lokasi dari kerang-kerang tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Namun kerang ini hanya dapat kita dapatkan 6 kali dalam 1 hari ya dan harus menunggu respon kembali 2 hari lalu pergi ke tepi pantai untuk bertemu NPC Takashi Bicara dengan Takashi Lalu Takashi akan meminta 3 buah kerang ditukar dengan membuka 1 buah peti per hari Jadi dalam 1 hari kita hanya bisa membuka 1 buah peti Oke, sampai sejauh itu mudah Namun masalahnya adalah kita nggak pasti dapat Hamayumi Blueprint di peti tersebut ya Jujur aja gue baru mendapatkan Hamayumi itu setelah hari ke-7 membuka peti tersebut Lalu gue membuat kesimpulan ya Yang pertama adalah pada hari ke-7 sepertinya kita sudah dipastikan mendapatkan Blueprint Hamayumi Namun ingat kita harus hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ke enam, ketujuh kita harus terus ke tempat Takashi ya Lalu hari ke-7 kita bisa mendapatkan Blueprint Hamayumi Lalu untuk yang kedua adalah untuk mendapatkan Blueprint ini kita tidak harus menyelesaikan kisah Tartara ya Karena banyak yang bilang kita harus menyukarkan biji bunga kepada NPC Hanayama Kauru di dekat kuil pada Statue of Seven Baru bisa mendapatkan Blueprint Hamayumi pada peti ya Namun pada kasus gue, gue belum menyelesaikan kisah Tartara tersebut Tentu bisa lihat di reputasi Nazuma gue masih belum selesai kisah Tartara ya Dan NPC-nya juga belum muncul Lalu gue udah bertanya kepada teman gue Apakah dia sudah mendapatkan bow itu? Jawabannya belum ya Padahal dia sudah menyelesaikan misi dari kisah Tartara Dan sudah memberikan biji bunga kepada Hanayama Kauru di dekat kuil pada Statue of Seven Oke, jadi gue rasa pada hari ke-7 Sepertinya kita sudah dipastikan mendapatkan Blueprint Hamayumi ya Untuk hari 1-6 Tentu saja isinya sampah semua ya Nggak ada yang bagus Oke friends, gue rasa itu saja tips pada video kali ini Terima kasih sudah menonton See you next in video Bye-bye